Oke teman-teman, nama saya Andar Reza Kota, saya dari kelas D3-2 Sekarang akan membaca dan menjelaskan hasil kerja saya Yang pertama adalah pendahuluan Yaitu bisnis online shop menjadi salah satu bentuk bisnis Yang menjanjikan berbagai macam masyarakat di Indonesia Bermunculan dengan adanya pandemi yang sekarang Membuat semua masyarakat kebanyakan mengambil jalan sendiri Dengan melakukan usaha bisnis online Dengan kita dirumahkan, itu membuat kita ingin mencari penghasilan tambahan Dengan menjual barang-barang online Kemudian ada latar belakang Bisnis online shop memang sudah banyak beredar di kalangan masyarakat Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang sekarang Mungkin ada banyak alasan mengapa orang-orang kebanyakan melakukan bisnis-bisnis kecil Seperti online shop dan masih ada banyak orang yang melakukan bisnis lain Saya sendiri membuat bisnis ini bertujuan untuk menambah pemasukan Dan bisa digunakan untuk keperluan tertentu jika mendapatkan untung Dan ini sangat membantu saya karena dimana saya sudah mendapat sedikit pemasukan Dan bisa memakai untuk balik keperluan-keperluan Apalagi saya sendiri merantau dari Ambang, Jakarta Jadi bagi saya memang penting untuk masuk ke dalam bidang bisnis Walaupun hanya bisnis kekecilan Tapi bagi saya itu sangat membantu saya Kemudian di dalam latar belakang ini ada Visi dan misi yang saya punya Yaitu visi berusaha untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya Kemudian menjadi salah satu usaha online yang sukses Dan mampu bersaing dengan bisnis online lain Kemudian ada misi yaitu menciptakan ide-ide kreatif Sebagai penarik minat terhadap konsumen Memberikan pelayanan yang baik Dan menjual produk dengan harga yang terjangkau Jenis bisnis yang dilakukan Bisnis yang dilakukan yaitu bisnis perjualan atau shop Bisnis ini bertujuan untuk mencari pengalaman dalam berbisnis Serta membantu mencari pemasukan lewat jualan atau bisnis shop ini Bisnis shop online mungkin sudah banyak yang melakukan dalam kehidupan manusia Karena dimana bisnis ini bisa saja menjadi bisnis yang besar Jika bisnis yang kita mulai berjalan dengan baik Bisnis shop sudah tak lagi asing bagi masyarakat terkhususnya di Indonesia Apalagi dengan adanya pandemi covid-19 Justru orang yang disitirahatkan di rumah saja Mereka kebanyakan masuk ke dalam bidang bisnis ini Untuk menambah keuangan untuk keluarga mereka Bisnis ini dapat membawa dampak pembaik bagi kita semua Jika kita berusaha semaksimal mungkin Dan kita berani untuk bersaing dalam bidang bisnis Yang berikut ada rencana pendapatan modal Modal yang saya siapkan sebesar Rp300.000 Terus barang yang saya jual Mendapat keuntungan totalnya Rp365.000 Estimasi untuk 35 unit Dan ada planning keuntungan yang dilihat yaitu Penilaian harga produk yang dijual Penilaian bahan produk yang dijual Rencana pemasaran Ada pasar target Karakteristik produk Kemudian ada juga promosi Dan rencana keuangan Yang terakhir penutup Demikian penjelasan tentang bisnis plan yang saya sampaikan Boleh diketahui bahwa kita tidak boleh ragu Dan jangan takut untuk masuk ke dalam dunia bisnis Memang ada banyak para pebisnis yang ada di dunia Terkhususnya di Indonesia Jangan takut untuk memulai bisnis Mulai dari bisnis kekecilan Karena jika kita berusaha dan berani bersaing Dalam bidang bisnis Tentu bisnis kecil Akan menjadi besar Dan bahkan bisa sukses Terima kasih